Jadwal Pertandingan Badminton Olimpia de Paris 2024, Hari Rabu, 31 Juli Pertandingan Badminton Olimpia de Paris Hari Rabu akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Pertandingan pertama di Court 1 akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Kim Ga-En dari Korea dengan Goh Jin-Way dari Malaysia. Di Court 3, head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Kim Ga-En. Di Court 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan pemain Amerika Serikat, Bei Wenzang, dengan Nguyen Thuy Lin dari Vietnam. Pertandingan ini juga akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head 0-1 untuk keunggulan Nguyen Thuy Lin. Di Court 3, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri antara Akane Yamaguchi dari Jepang dengan Michelle Lee dari Kanada. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 8-0 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Tunggal Putra, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain India Lakshya Sen dalam laga penentuan juara grup. Pertandingan Jonathan Christie merupakan match ketiga di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putra adalah 4-1 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-17. Wakil Indonesia kedua yang bertanding pada hari Rabu adalah Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan Tunggal Putri Republik Ceko, Teresa Svabikova. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-6 di Court 3 dan dimulai pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Jika Gregoria berhasil memenangkan pertandingan ini, Gregoria akan lolos ke babak 16 besar. Yundan Wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting yang akan melawan pemain Perancis Thomas Junior Popov. Pertandingan Ginting melawan Toma merupakan match ke-8 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting berhasil menang dengan skor 11-21, 21-17, dan 21-19. Yang di pertandingan hari Selasa, dua wakil Indonesia yang bertanding semuanya harus menelan kekalahan. Fajar Rian harus kalah dari Satwik Sayraj Rangkiredi, Cirag Shetty, dan Apri Fadia harus kalah dari Perlitan, Tina Ahmuralitharan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!